Halo, selamat pagi para British Bezos Beata Lampung di Indonesia, salam PBL, salam Pembangsaan Beata Lampung di Indonesia. Nah guys, pada hari ini gue akan kasih tau kepada lo postingan gue antara Nemo Masking dengan Yellow Emerald Galaxy. Mau tau, subscribe dulu, like, komentar, dan share video ini supaya saya semakin semangat dalam memberikan informasi, memberikan edukasi, dan memperkenalkan para breeders-breeders di Lampung ini. Oke teman-teman, sekarang balik lagi. Buat teman-teman yang sedang nge-breed, ya kan? Apa nih bang, crossing-an yang sangat cocok untuk kita bisa tidak kalah tren dengan para breeders-breeders lain? Nah, berdasarkan data di Google yang saya baca, jadi itu ikan yang naik itu kemarin itu sempat avatar Gordon yang pertama, ikan yang naik. Kedua, yang sedang tren itu adalah ikan Super Gold ya, Super Gold BBL, BBL, Super Red, Half Moon, lalu BBL MG, Master Grass, dan Metally Green untuk avatarnya. Nah, Blurim ini tetap sih bertahan, dia itu masuk dalam keseimbangan alam ya, oh iya deh, keseimbangan. Sama multi-color, multi-color itu istilahnya udah ikan sejuta umat. Kenapa kita harus bermain multi-color? Karena multi-color itu untuk harga pasarannya di pasaran itu tetap, ya normal ya, istilahnya tidak ada yang namanya turun rate-nya, rating-nya. Karena pemula-pemula itu suka nih ngeliat-ngeliat yang begini. Nah, kalau orang-orang pemula, kalau ngeliat yang model begini, dibilang ini ikan sawah nih, cupang sawah. Apa ini yang cupang cuma hitam doang? Nah, tapi kan kalau orang-orang yang sudah ngerti, dia pasti ngeliat, oh iya. Kalau misalnya, kita lihat lah ini, teman-teman. Ini kita sekat dulu ya, biar dia nggak berantem antara, ini dua bapaan, dua indukan yang gokil sih. Coba kita center, lihat warnanya. Ini samurai gua, ya. Nah, dia belum nyamperin ya, belum nyamperin. Ya kan, belum nyamperin ya. Tuh, cakep kan? Tuh, tuh. Tuh, kalau di center, dia warnanya cakep tuh. Kalau ini di center, nggak terlalu ngeblink-ngeblink ya. Di sini kan ngeblink tuh, teman-teman. Tuh, cakep ya. Ya kan, samurai gua, black samurai. Nah, ini ikan-ikan black series nih, black samurai. Ini sedang ngetrend juga nih, teman-teman. Ini harganya juga mahal di pasaran, ya. Nah, balik lagi. Sekarang kita itu sedang membuat tutorial kapan waktu yang tepat untuk memindahkan burayak, ya kan? Nah, waktu yang tepat dalam memindahkan burayak adalah, dengarkan baik-baik, adalah dua minggu. Ya, satu minggu sampai dua minggu. Sekiranya burayak teman-teman sudah bisa berenang ya, kayak kecebong, berenang-berenang, ya kan? Bukan kayak onta ya, onta itu nggak bisa berenang. Onta itu bisanya jalan, ya kan? Nah, mari kita lihat. Gua disini ada akte kelahiran ikan gua, supaya gua nggak bingung. Karena disini gua fokus ke manajemen ya, manajemen ikan, ya kan? Disini gua crossing nemo masking dengan yellow emerald. Pengen lihat? Yuk, nih. Ini masih hari-hari kedua menetas ya, jadi ikannya belum bisa terlihat banyak. Dan juga masih sering jatuh-jatuh ke lantai, ya. Istilahnya ke dasarnya gitu, teman-teman. Nah, ini dia. Ya kan? Tuh. Nah, tuh ya. Kelihatan nggak? Ini jangan terlalu lama-lama sih, teman-teman. Karena nanti kalau bapakannya stress, ya kan? Bisa dimakan burayak-burayaknya, gitu. Nah, itu udah banyak yang muncul di permukaan tuh. Kelihatan nggak? Nah. Nah, ini. Itu lakiannya adalah masking ya, nemo masking-nya. Tuh, ada masking-maskingnya kan. Kepalanya cakep nggak? Bang, giveaway dong bang. Kan bagus bang ikannya. Tenang aja. Tetap subscribe aja, share ke teman-teman elu. Kalau sudah rame, gua akan giveaway. Oke? Wadah untuk pemindahan. Kalau sudah selesai satu minggu, dua minggu. Dia sudah terlihat burayak-burayaknya itu berenang. Ya kan? Bapaknya sudah nggak bisa ngejar-ngejar. Misalnya kan kalau cupang itu kan. Gini ya, cupang itu ya. Eh, mau kemana? Eh, cupang lagi. Kalau manusia kan. Misalnya kalau lu masih pada kecil. Mak lu pasti pada emosi kan. Mau kemana kamu, tong? Ya kan? Gitu, ceritanya. Mau ini, ma. Mau beli es krim. Dasar kamu. Bandel, nakal. Ngabuk gelat tuh. Kan gitu. Nah. Kalau sudah umur sekitar dua minggu ya. Dari wadah penjodohan. Ini kecil banget sih wadahnya. Jangan ditiru ya. Kalau kamu pengen ngawinin ikan. Ngebreed ikan cupang. Kamu minimal wadahnya seukuran seperti ini. Nih. Ini. Seperti ini. Atau seperti ini. Ya kan? Nah. Ya kan? Paling saya rekomendasikan lah seperti ini. Supaya nanti ketika menetas burayaknya tidak terlalu sempit. Nah, kalau kayak gini kan burayaknya jadi ini loh. Kayak di terminal gitu. Ya kan? Bapaknya pasti burayaknya ini pada stres. Dia bilang sama bapaknya. Bapak, bapak. Kenapa rumah kita sempit banget jelek? Maaf nak. Tanah bapak, bapak jual. Kan gitu. Kan kasihan. Nah. Untuk wadah pembesaran itu teman-teman. Untuk wadah pembesaran itu. Cuman cukup ya. Pembesaran di awal ya. Istilahnya satu bulan. Satu bulan. Satu minggu pertama kan. Jadi satu minggu ini sudah gue lepasin ke sini. Gue buang ke sini jebret. Ini ukurannya adalah 20. Ya. Kalau bisa dibilang ini satu jengkal. Satu jengkal setengah. 20 x 40 cm. Ya kan? Nah ini tingginya sekitar berapa ini ya? Ya tingginya sih gak terlalu ini ya. Sekitar berapa ini? 20 x 15 x 20 lah. 50 x 20. Gak terlalu tinggi sih. Yang penting dia bisa luas aja. Kalau misalnya ikan cupang itu. Kalau dari banyak orang sih. Mereka mencari kedalaman dan size ukuran. Tapi sebenarnya yang paling enak itu. Supaya ikan gak kesempitan. Harus kita bermain size. Size wadahnya harus besar. Nah. Intinya siapkan aja nih beli nih. Kalau misalnya kalian punya di tempat. Di rumah kalian. Pake aja. Misalnya mama kalian biasanya pake ini untuk. Misalnya masak sayur ya kan. Untuk ngerendam baju. Ambil aja gak apa-apa. Bilang. Mak aku mau usaha. Mau tenak cupang. Biar nanti kaya bisa beliin mama rumah. Bisa berangkatin mama umroh. Ya kan? Nah. Untuk indukannya. Ini dia teman-teman. Indukan si. Yang gue crossing Nemo dengan yellow ini. Jadi nanti ada yellow-yellow base-nya. Ya kan? Indukannya. Ya telurnya sudah habis. Karena sudah disuntik ya kan? Udah moncrot. Crot. Telurnya sudah habis tuh. Gitu. Tuh. Ya kan? Tuh. Nah. Ini sengaja gue taruh disini. Ya kan? Wadahnya. Istilahnya biar gak ada nyamuk ya. Kalau kita dijamin nanti malah nyamuk. Gue punya teman tuh. Dia ditaruh wadah di luar. Gak ditutup. Nyamuk banyak. Nah sementara burayaknya pengen ditaruh. Nah dia bingung tuh kan? Iya. Gitu teman-teman. Nah itu perempuanannya ya. Perempuanannya cakep nih. Kalau misalnya gue center ya. Coba kita ambil lagi ya. Ini sekitar umurnya udah 3 bulan lebih sih. Udah masuk 4 bulan sih. 3 bulan 4 bulan. Tuh. Ada yellow-yellownya kan? Lu bayangin aja nih. Coba kita misalnya pindahin ke. Ke sini. Coba kita pindahin ke sini ya. Oke. Enak yang mana yang terang ya? Yang terang. Yang terang. Yang terang. Ini galak sih berdua ini. Rusuh nih berdua nih. Ini udah jadi bapaan sih? Nah tuh. Ya. Cakep ya hindukan ceweannya ya. Lu bayangin tuh. Nemo gue crossing dengan yellow-nya. Ya kan? Dengan yellow-nya. Yellow Galaxy Emerald ini. Waduh. Pasti nanti ada blink-blinknya anaknya temen-temen. Keren deh. Bang. Tolong dong bang giveaway ini. Bang. Tenang aja temen-temen. Ya kan? Pasti gue akan giveaway kan. Buat kalian-kalian semua di sini. Ya kan? Yang belum ada dana untuk beli ikan. Ikutan giveaway aja. Gitu kan? Yang masih ragu pengen belajar-belajar. Mending ikutan giveaway. Ya kan? Terus subscribe, like, komen. Dan dukung terus channel ini. Supaya saya cepat dalam mengadakan giveaway kedua. Ya kan? Nah. Sebenernya. Ya kan? Gue sudah siapin tempat untuk giveaway nih. Istilahnya ikan-ikan yang siap untuk giveaway. Ada. Tenang aja. Nih. Ini yang gue tumbuh. Yang gue crossing. Fancy candy. Ya kan? Fancy candy yang gue crossing. Coba lihat. Kelihatan gak? Anak-anaknya udah mulai. Udah besar-besar loh. Kelihatan gak? Ini ada 100-200 ekor lah di kolam ini. Udah gelasi cacing supra juga. Nah. Ini. Ini padat nih penduduknya nih. Buset dah. Ya kan? Ini Nemo dengan. Kenapa tuh? Baca tuh. Nemo dengan candy. Tanggal akhirnya tanggal 1 September. Ya sebenernya nanti yang akan gue giveaway pertama. Apa? Misalnya. Kedua kali ini adalah. Gue pengennya Fancy candy. Karena pasti keren. Fancy candy ini ikannya. Ya kan? Fancy candy sama Nemo. Nemo candy. Ini ikan-ikan sejuta umat sih. Peminat-peminat Fancy candy dengan Nemo ini. Banyak peminat-peminatnya. Kalian pernah lihat kan yang ikan-ikan Nemo itu kan cantik-cantik ya? Nah kayak gitu teman-teman. Nah ini. Kenapa banyak-banyak busa ini. Mereka kekenyangan. Jadi abis makan. Gitu. Jadi kekenyangan. Ya kan? Sama. Sama. Kepadetan ya. Terlalu padat gitu. Jadi nanti ini gue bakal tambahin air lagi. Supaya dia meninggi. Ya kan? Ini sengaja gue buka. Supaya gue jemur dulu ya teman-teman ya. Nah kayaknya mereka ini. Udah gue kasih makan ke belum ya. Kok gue lupa ya? Kayaknya udah deh. Ini soalnya ketu airnya dikasih sama teman gue. Om Lampu. Om Lampu ngasih kutu air. Ini. Dia nyari dia. Ya kan? Udah mati abis kutu airnya. Biar kan aja lah. Oke. Kita taruh sini aja. Ini kita tutup. Ya kan? Supaya gak masuk nyamuk. Ya kan? Nah kasih tutupan gini aja teman-teman. Aduh. Kasih tutupan gini aja teman-teman. Ya kan? Supaya gak ada nyamuk. Nyamuk itu bisa membuat burayak-burayakmu mati. Dampak jejak. Itu ceritanya. Begitu ceritanya. Begitu lah tuh. Sepertinya saya akan menambahkan air. Nah gitu aja teman-teman. Terus dukung channel ini. Subscribe. Like dan komen. Sekitar 2 bulan lagi ya. Sebulan-dua bulan lagi. Anakannya udah mulai besar. Gue udah bisa giveaway-in. Tapi ingat baik-baik. Kalau kamu pengen di giveaway-in. Jangan dijual lagi. Ya. Jangan dijual lagi. Ikan pemberian itu gak boleh dijual. Tapi kamu harus hargain. Supaya kamu bisa. Dapat berkah gitu ya kan. Kalau udah jual itu. Udah bahaya nih. Gitu kan. Jadi ikan pemberian itu dihargain. Dan juga. Tetep juga. Walaupun saya ngasih gratis. Secara cuma-cuma. Dengan giveaway. Saya ingin teman-teman itu. Harus wajib ini ya. Wajib bayar ongkos kirim. Udah gitu aja. Ya kan. Kita lokasinya di Metro Lampung. Tetep terus dukung channel ini. Dan dukung terus. Industri percupangan di Indonesia. Dan tetep semangat. Mohon maaf. Bila ada kata-kata yang salah. Ya kan. Sekian dari vlogan saya hari ini. Salam dari Amos. Pemersatu Beta Lampung Indonesia. Dan salam pemersatu Beta Indonesia sendiri. Bye bye. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax